Lisa Blackpink baru-baru ini terlihat memakai sweater dari brand milik kakak Jungkook BTS atau Bangtan Boys. Sweeter itu langsung terjual habis. Pada 6 Januari tahun 2022, Lisa memposting beberapa foto baru ke Instagram miliknya. Dalam foto, ia terlihat sangat lucu dengan topi berbulu merah muda dan sweater biru. Lisa memberi caption, semoga tahun 2022 penuh dengan hal-hal baik, dengan senyum yang gembira, berhasil membuat para penggemar terpukau. Tapi bukan itu yang menjadi pusat perhatian warganet. Sweeter biru muda dengan gambar bunga tulip kuning di bagian tengahnya yang dikenakan berasal dari merek Graffition Main. Brand ini dibuat oleh saudara laki-laki Jungkook yang diketahui bernama Jeon Jung Hyun. Graffition Main dipublikasikan pada tahun 2021 di bawah perusahaan Jung Hyun, Six Gays. Perusahaan Six Gays menjadi topik utama September lalu karena ketahuan bahwa Jungkook mengundurkan diri sebagai direktur internal di tengah klaim netizen bahwa ia sebagai bagian dalam iklan terselubung. Komisi Perdagangan Korea Selatan kemudian menyatakan bahwa sangat tidak mungkin bahwa Jungkook bertanggung jawab atas iklan terselubung. Mereka juga melihat bahwa fakta Jungkook menggunakan pakaian dari brand milik kakaknya bukan termasuk pelanggaran. Graffition Main jelas masih ada karena penggemar baru saja melihat Lisa menggunakan sweater tulip lucu di Instagramnya. Sweeter rajut kasmir tulip berwarna sky blue dibanderol seharga 189 ribu won atau sekitar 2,25 juta rupiah dan tersedia dalam dua ukuran. Namun keduanya telah terjual habis. Lisa mencocokkan sweater tersebut dengan Free Teddy Pink Heart dari Mitsu A Barbie yang dibanderol seharga 165 ribu won atau sekitar 1,97 juta. Baik pengaruh Lisa maupun Jungkook tidak bisa dipungkiri, ya?